Ngomong-ngomongin soal bisnis nih, memang bener setuju kata Sri Sultan Hamengkebuono ini. Kalau bisnis tuh kita harus menjalankan bisnis yang sehat dan juga tidak merugikan konsumen. Ini sebuah kewajiban ya, apalagi kalau urusannya dengan bisnis makanan. Betul, nah kalau dijalankan dari rumah misalnya, gimana tuh kita bisa menghadirkan produk makanan yang lezat sesuai dengan bayangan konsumen ya kan? Gak yang tampilannya bagus tapi ketika dibeli ternyata zong atau tampilannya buluk dan bisa diikmati dalam kondisi masih hangat. Ini PR banget sih memang untuk para pelaku usaha bisnis makanan. Tapi asal ada niat, pasti bisa menjalankan bisnis makanan segar dari rumah tapi bisa melayani pesanan hingga ke luar kota bahkan luar provinsi. Nah seperti apa sih caranya Fanny Supenda punya tipsnya untuk Inliners? Inliners, siapa juga yang gak kepengen punya bisnis sendiri yang dirintis sejak nol dan sedikit demi sedikit berkembang hingga menghasilkan untung yang lumayan. Nah saya juga punya impian yang sama sehingga sejak pandemi melanda perlahan-lahan kedai cuimi khas malang impian kami wujudkan dari rumah saja. Awalnya pesanan cuimi yang datang hanya dilayani di akhir pekan saat libur dari tugas kantor atau menggunakan sistem pre-order. Nah tantangan pertama datang menghadang pada bisnis makanan yang harus sampai di tangan konsumen dalam kondisi masih hangat ini. Proses pengantaran dengan kurir ke alamat pelanggan satu persatu jelas butuh waktu yang lama. Jadi saya pun memutar otak agar konsumen di luar kota sekalipun tetap bisa menikmati cuimi panas-panas. Nah Inliners salah satu kendala dalam berbisnis makanan ini adalah ekspedisinya. Tapi nanti aku akan ada solusi gimana caranya biar ekspedisi ini bisa lebih murah dan customer lebih senang pastinya. Nah ini nih Inliners yang saya maksud dengan solusi. Jadi saya berinovasi bikin versi Frozen-nya supaya bisa mudah dikirim ke luar kota. Ya, menyediakan suplei makanan beku untuk konsumen sangat dimignati di era pandemi. Hampir semua pedagang makanan olahan menyediakan versi Frozen bagi para pelangganya. Tapi tenang, makanan ini tetap segar bukan karena ditambah dengan bahan pengawet ya tapi dengan cara menggunakan kemasan vakum. Kemasan vakum jelas mempermudah semua proses baik bagi pedagang maupun pembeli yang bebas mengatur jumlah stok makanan dan jadwal pengiriman secara serempak. PR kedua adalah promosi. Gimana caranya promosi murah meriah tapi efektif? Digital marketing lah jawabannya. Konsistensi mengelola akun sosial media untuk promo berkala akan membuat pelanggan tetap berdatangan. Jangan lupa juga informasikan pada pelanggan bagaimana cara mengolah makanan Frozen kita dengan tepat. Tujuannya jelas agar cita rasa makanan bisa dinikmati pelanggan dengan sempurna. Nah, Eliner salah satu tantangan saya ya berdagang makanan Frozen itu adalah bagaimana kita menyampaikan cara masaknya yang benar supaya pelanggan juga bisa merasakan rasa yang otentik. Kita urai dulu ya. Poin berikutnya, kreatif melihat momen dan occasion inliners. Setiap ada momen penting datang, siapkan opsi bagi pembeli dengan cara yang unik. Misalnya, mengemas produk kita menjadi hampers atau hadiah hantaran yang kini sedang marak dicari sebagai pengganti pertemuan tetap muka. Nah, kalau begini, konsumen kan jadi punya banyak opsi dan referensi untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Artinya, bisnis kita juga bakal punya nafas lanjutan yang akan menjamin kontinuitasnya inliners. Gimana nih? Udah nemu belum ide buat bisnis dari rumah? Nah, itu adalah beberapa ide yang bisa dilakukan ketika kita menjalankan bisnis makanan dari rumah sehingga bisnisnya atau makanannya tetap segar ketika diterima oleh konsumen. Tapi ada satu hal yang bikin aku agak misalnya terganggu adalah kemasan styrofoam. Karena kita tahu nih, berdasarkan menurut WHO, styrofoam itu mengandung beberapa zeat kimia yang sifatnya karsinogenik seperti benzin dan juga styrene. Nah, dua kandungan dalam styrofoam ini akan sangat berbahaya apabila misalnya kita menyimpan makanan panas dalam styrofoam ataupun menyimpan makanan yang tidak panas tapi durasinya terlalu lama di dalam styrofoam. Takutnya zat-zat beracunnya akan pindah ke makanan. Jadi sebaiknya gunakan misalnya plastik yang aman untuk customer atau misalnya kan sekarang ada kemasan yang terbuat dari kertas tapi yang memang untuk makanan begitu sehingga itu bisa jauh lebih aman daripada menggunakan styrofoam. Dan juga lebih ramah lingkungan ya kalau pakai kertas ya.